Halo semuanya, berjumpa lagi di channel pencari hape. Di video kali ini admin akan informasikan 7 hape harga 3 jutaan terbaik edisi akhir tahun 2021. HP 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang pertama ada Infinix Zero X Neo. Selain memiliki performa yang kencang karena di otak chipset gaming MediaTek Helio G95, Infinix Zero X Neo juga mengandalkan kamera cukup baik. Karena dibekali 3 kamera utama yang beresolusi 48MP plus 8MP yang dilengkapi OIS dan 5x Optical Zoom, serta 2MP untuk kamera ketiganya, sementara selfie-nya 16MP. HP yang telah mengusung layar dengan refresh 90Hz ini dibekali RAM 8GB x 128GB yang masih tersedia slot microSD, dan ditambah baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 18W. HP 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang kedua ada. HP 3 realme 8 5G. HP 5G paling murah dari realme ini telah di otak chipset MediaTek Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7nm, yang memiliki performa cukup kencang untuk kebutuhan gaming, dan dipadukan RAM 8GB x 128GB, serta telah mengusung layar dengan kecepatan refresh 90Hz. HP yang telah memiliki NFC ini dibekali 3 kamera utama yang beresolusi 48MP plus 2MP dan 2MP, sementara selfie-nya 16MP, dan dibekali baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 18W. HP 5. HP 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang kedua ada. HP 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang ketiga ada Oppo Reno 5F. HP 5. HP 5. HP 5. HP 6. HP 6. jam saja HP 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang keempat ada Vivo V21 4G. HP yang juga mengalami penurunan harga ini, kini bisa kalian dapatkan seharga 3 jutaan saja di pasar online. Selain mengandalkan kamera dengan desain cakep dan tipis, Vivo V21 juga memiliki performa yang cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming. Karena di otaki chipset gaming Snapdragon 720G yang dipadukan RAM 8GB dengan internal 128GB hingga 256GB. HP yang telah memiliki NFC ini mengandalkan 3 kamera utama dengan resolusi besar, yakni 64MP, plus 8MP dan 2MP. Sementara selfie-nya 44MP dan mengadopsi sensor dijari di layar untuk sistem keamanannya, serta dibekali baterai 4000 mAh dengan fast charging 33W yang mampu mengisi daya hingga 66% sekitar 30 menit saja. Terima kasih telah menonton! HP 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang kelima ada Samsung Galaxy A32. HP andalan Samsung di kelas 3 jutaan ini telah dibekali 4 kamera utama dengan resolusi besar, yakni 64MP, plus 8MP, plus 5MP, dan 5MP. Sementara selfie-nya 20MP, dan mengadopsi sensor dijari di layar untuk sistem keamanannya, dan dibekali baterai jumbo 5000 mAh dengan fast charging 15W. HP yang telah mengusung layar Super AMOLED dengan refresh 90Hz ini di otaki chipset Mediatek Helio G80 yang padukan RAM 6GB hingga 8GB dengan internal 128GB dan telah dilengkapi filter NFC. . . . Terima kasih telah menonton! HP 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang ke-6 ada Poco X3 Pro HP paling kencang di kelas 3 jutaan ini cocok banget buat yang suka gaming Pasalnya Poco X3 Pro telah mengandalkan chipset Snapdragon 860 dengan fabrikasi 7nm Yang pastinya sudah lancar untuk melibas game-game berat Dan telah mengusung layar kencang dengan refresh 120Hz HP yang telah memiliki filter NFC ini dibekali 4 kamera utama yang beresolusi 48MP Plus 8MP, Plus 2MP, dan 2MP Sementara selfie-nya 20MP dan dibekali RAM 6GB per 128GB hingga 8GB per 256GB Serta ditemang baterai jumbo 5160 mAh dengan fast charging 33W Yang mampu mengisi daya hingga penuh sekitar 59 menit saja Nomor 7 HP 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang ke-7 ada Redmi Note 10 Pro Meski memiliki performa tak sekencang Poco X3 Pro sebelumnya Namun HP ini membawa spek yang cukup powerful untuk kebutuhan gaming Karena telah diotaki chipset Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8nm Yang dibadukan RAM 6GB per 64GB hingga 8GB per 128GB Dan telah dilengkapi filter NFC HP yang mengusung layar berpanel AMOLED dengan refresh 120Hz ini Juga mengandalkan 4 kamera utama dengan resolusi besar Yakni 108MP, Plus 8MP, Plus 5MP, dan 2MP Sementara selfie-nya 16MP Dan ditemang baterai jumbo 5020 mAh dengan fast charging 33W Yang mampu mengisi daya hingga 59% sekitar 30 menit saja Itulah HP 3 jutaan terbaik edisi Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton